PENYELANGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Atau PPDB Guna pencegahan terjadinya maladministrasi dalam mencapai penyelenggaraan pelayanan publik yang prima Ombudsman Republik Indonesia melakukan pengawasan PPDB setiap tahunnya Ombudsman sebagai lembaga pengawasan eksternal sangat mendukung adanya sistem zonasi Dan menyarankan untuk melakukan perencanaan dan pengawasan lebih ketat khususnya dalam pelaksanaan PPDB Kita tentu pada posisi ombudsman dukungan yang namanya zonasi Kita tentu kebijakan pemerintah yang baik kita akan kawal juga Tentu masuk kita dengan seperti ini teman-teman kita Mudah-mudahan kalau kita tidak lanjuti kemudian itu ada perbaikan Memang tentu tidak mudah karena merupakan mindset masyarakat, kultur masyarakat Dia tahan-tahan dia membuat memalsukan dokumen Masuk ke kata tertentu, kata palsu, kemudian surat pindahannya cukup tidak ada, surat tugas Kemudian paling-paling dapat surat keterangan yang begitu saja Kadang-kadang kerjasama juga di sekolah, asalnya surat keterangan lumayan lah Bisa jadi dasar ya Saya pikir itu yang bisa saya kemukakan Tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman Saya yakin pemerintah dalam hal ini kementerian ke Mendikbud Kita sering disampaikan Tentu di dalamnya adalah orang-orang yang berpengalaman Orang-orang yang sudah kenyang Dengan birokrasi, bidang pendidikan Tentu punya tujuan yang baik Dan menurut saya tidak punya pilihan lain Itu masih didukung Pada kesempatan yang sama, Mendikbud Muhajir Effendi mengatakan Sistem zonasi terutama PPDB adalah kebijakan yang baik Yang harus diterapkan demi kebajuan bangsa Saya sangat senang sekali, tidak apa-apa Beda itu biasa Tapi ini kan keputusan kebijakan Kebijakan itu harus milih Tidak bisa kemudian nampung ini, nampung itu Bahwa nanti pasti akan menolak ada yang takdian Tapi kalau saya, saya belajar lagi di kepala kekuatan Kalau memang itu niatnya baik Itu kepentingan ke depan yang lebih baik Dan apatikan Saya juga tidak ingin cari popularitas Lebih baik, tidak popular Tapi itu kepentingan bangsa Itu itu yang saya ingin hati Tentu saja saya mengucapkan banyak terima kasih Atas dukungan dan support dari Ombudsman Semua masukan Tentu saja akan setara tulus akan kita perhatikan betul Karena itu memang temuan lapangan Dan yang penting kita harus berusaha Secepat mungkin jaman sistem ini Sistem jarnasi kita ini Kita bisa betul-betul segera menjadi solusi Untuk masalah pendidikan di kita Ella Suele, Suwito, Televisi Edukasi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!